Oh refleks aja gitu ya refleks aja dimana titik yang tepat untuk diimprovisasi gitu kan Halo pemirsa welcome back again to my channel jumpa lagi bersama saya Ujang Halo masih direaksin video blog dan cover apa kabar kalian semua para kepoker sedang dut selfie Pak dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya pada kesempatan kali ini Ujang akan mere-take moment di DA5 Indosiar tadi malam ya dimana tadi malam itu ada selfie Yama dan Iqbal Lida ya menjadi bintang tamu di babak semalam itu di 5-5-5-2 ya dimana di sini ada Salwa perwakilan dari Lebak dan Lala perwakilan dari Tanggerang Selatan ya diberi challenge oleh selfie Yama yaitu improvisasi di lagu Ditikam Asmara wow ini menarik banget ya karena intro aslinya saja ya Rara Alida itu sangat mengintimidasi sekali kan liukan Melayunya itu gitu kan maka di sini selfie Yama memberi contoh kepada Salwa dan Lala ya di segmen ini kita akan sama-sama melihat si ratu cengkok kita eh kasih ini ya kasih contoh di ralanya ini atau di intronya ini Oke sebelum Ujang play videonya seperti biasa silahkan kalian subscribe saja apabila kalian suka dengan channel ini agar kalian selalu mendapatkan update-an terbaru dari Ujang halus setiap harinya ini dia videonya Huuuuh Aku mencintai Setelah kau Menyakiti Wow Itu barusan adalah jengkok malapetaka dari siapnya sama pemiru saya Semalam itu jujur saja nih ujang Seperti kena prank sama selfie ya Kenapa kena prank karena disini selfie ini kan melakukan dua kali pengucapan kata ya Akunya itu dua kali ya disini Jadi Alunanya selfie ini gak ketebak pemiru saya semalam itu seperti alunanya itu mau ke versi aslinya Tapi dia rem ya Aku Mencinta Itu kan yang aslinya tapi seapnya melakukan rem Aku 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 Hihihihihihihihihihihihihihi Ujang kaget gitu kan semalam tuh Wow Wow, gila itu ya, keren banget gitu kan Terus seperti sudah refleks aja gitu ya Reflex aja dimana titik yang tepat untuk diimprovisasi gitu kan Terus dia berpartisipasi juga disini Kasih challenge yang bagus sekali untuk peserta ya Salwa dan Lala Karena memang improvisasi itu penting juga ya sebenarnya Untuk mempercantik lagi lagu gitu kan Tapi tetap pada porsinya ya Diimprovisasi sesuai kebutuhan Nyambung dan improvisasinya tidak berlebihan gitu kan Agar tidak merusak lagu itu sendiri gitu kan Apabila penyanyi sudah pinter improvisasi seperti selfie Ya contohnya kan dia sudah pinter improvisasi Kalau soal cengkok juga Aduh ini udah ratunya ya ratunya cengkok ini Mereka ini akan terlihat level sebagai penyanyi itu Kelihatan gitu kan levelnya Apabila mereka sudah pintar improvisasi seperti selfie Lagu mana sih yang gak sama selfie diimprovisasi gitu kan Yang selalu kasih kejutan kepada kita semua gitu kan Oke kita lanjut ke si Salwa Lebak ya Apakah dia bisa improvisasi? Satu ya berarti ya Salwa Iya satu-satu Sapa dulu? Lala apa Sawa? Oke Sawa dulu ya Silahkan Sabar ya Ya saya harus sabar Yang lainnya Saya bisa dilihat Zu gram-nya Setulah Menyakiti Ini waktu malam itu ya Juri itu dihadapkan dengan Suatu pilihan yang sangat berat Sekali ya pemirsa karena keempat Pesertanya semalam itu Bagus-bagus ya Disini Salwa dan Lala ini adalah Dua peserta yang sengit Sekali keduanya ini bagus sekali Nyaris sama loh Suara mereka ini terus antara Lala Dan Salwa ini tidak ada yang mau mengalah Satupun pemirsa sengit sekali Semalam itu dan Barusan improvisasinya Ujang malah Ingatnya ke lagu ini ya Laksmana Raja di Laut Halnya hampir mirip Zapi Si Salwa ya bukan Lala ya Si Salwa ini oke tidak apa-apa Tapi kan kebelakangnya itu dia Berkreasi ya Tetap improvisasinya tergolong banyak juga Dia ini ya Tapi tetap Nyambung sih ya Menurut Ujang gitu Oke kita lanjut ke si Lala ya Lala Tangerang Seratan Lala Tangerang Seratan Berikutnya Lala Witi Hei 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 Semana Lala Tangerang Seratan Takkan lagi Tangerang Seratan Tangerang Seratan Oke pengirsa nih Kalau si Lala ini Kayak agak ngegambus ya Dia intronya ini Oke Ya kan pemirsa karena Lala dan Salwa ini memang sengit sekali Tidak ada yang mau mengalah sama sekali ya Keduanya ini Dan terus Lala ini barusan Ini ya Intronya lebih panjang dari Salwa ya Tapi memang mereka Intronya ini tetap konsisten ya Sesuai dengan karakter pokal mereka masing-masing Punya ciri khas cengkok Yang berbeda juga Dan ternyata mereka mampu ya Improvisasi gitu kan Hanya mungkin hanya masalah Pemantapan saja sih gitu kan Agar tidak Kelihat keraguan untuk mengimprovisasi Apabila kelihatan ragu Meninggau usaha deh gitu Improvisasi gitu kan Itu harus benar-benar loh Improvisasi itu harus Penyanyi yang sudah punya Seperti Reza Zakaria juga ya Dia menyampaikan bahwa jam terbang itu Berpengaruh juga ya Seperti Selfie Yama ini kan Sudah jam terbangnya ini udah Terbang sana terbang sini Kalau kata DP kan Makanya ini sudah Sepontan gitu Kalau improvisasi itu Bagi dia itu sudah Seperti apa ya Sudah Connect dengan sendirinya gitu Dia sudah bisa menerka nih Titik mana Dengan cepat gitu kan Langsung refleks gitu Langsung dia jebret Langsung improvisasi Di titik itu ya Lala dan Salwa ini Beruntung sekali ya Mendapatkan ilmu Dari Ratu Cengkok Selfie Yama gitu kan Yang tadi mengeluarkan Cengkok malapetaka Oke pemirsa Terima kasih Kalian sudah menyempatkan Menonton bersama Ujang Apabila kalian punya pendapat lain Atau tambahan Silahkan di komen saja Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Agar kalian selalu mendapatkan Update-an terbaru dari Ujang Halo setiap harinya Ujang pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Selanjutnya